Buat kamu disini yang ingin mulai jualan online tapi bingung harus mulai dari mana atau harus pelajari skill apa aja? Halo, kembali lagi bersama saya Sean Reyes dari Upgrade.id, media belajar digital marketing, digital teknologi, dan digital automation untuk tingkatkan offset bisnismu. Di video kali ini teman-teman kita akan belajar skill apa aja sih yang harus dipelajari sebelum kamu mulai jualan online atau waktu kamu sudah jualan online kamu juga harus menguasai skill ini. Nah, ngomongin skill teman-teman atau kemampuan itu sebenarnya banyak banget sih. Ya, salah satunya digital marketing. Digital marketing itu kan terbagi menjadi banyak ya. Ada SEO, search engine optimization, ada advertising, social media marketing, chatbot, funnel, macem-macem gitu kan ya. Jadi, ya begitu banyak skill yang harus kamu pelajari dan mungkin kamu juga bingung kamu harus belajar apa. Tapi, di video ini saya singkat teman-teman. Kita singkat menjadi 3 skill yang terutama ya yang harus kamu pelajari. Setidaknya dengan teman-teman mempelajari 3 skill ini minimal lah teman-teman bisa menghasilkan cuan dari internet. Ya, jadi 3 skill itu apa aja? Ini saya singkat ya teman-teman ya. Sebenarnya ada banyak ya. Yang pertama copywriting. Jadi, kalau kamu ngikutin video-video di channel ini tentu kamu tahu bahwa copywriting itu punya peranan yang krusial. Bahkan thumbnail video YouTube ini. Terus deskripsinya mungkin kalau teman-teman melihat itu juga kayak copywriting ya. Jadi, apa sih mas bedanya copywriting sama penulisan biasa ya? Jadi, bedanya gini. Kalau misalkan teman-teman mungkin pernah dengar ya. Yang namanya content writing ya. Ini saya corot-corot langsung aja. Apa sih mas bedanya copywriting sama content writing? Sebenarnya teman-teman kalau kita lihat sama-sama writing kan. Sama-sama menulis. Cuman perbedaannya adalah kalau content writing itu bertujuan untuk membuat tulisannya menginformasi. Ya, sementara copywriting itu tulisan yang bertujuan untuk mempersuasi. Paling simpel bedanya gini. Kalau copywriting itu gampangnya kayak gini. Jangan buang sampah di sini. Nah, itu copywriting. Kalau content writing itu tempat sampahnya di sini. Nah, bedanya di situ kan. Jadi, terlihat ya teman-teman ya. Yang satu itu mengajak orang untuk jangan buang sampah di sini. Yang satu hanya menginformasikan kalau tempat sampahnya di sini. Tentu dari pemilihan katanya aja udah beda kan. Yang satu hanya menginformasi. Yang satu ngajak orang untuk jangan buang sampah di sini. Nah, singkatnya seperti itu. Yang kedua itu social media marketing. Jadi, kita tahu sendiri teman-teman pengguna social media itu zaman sekarang itu luar biasa banyak ya. Khususnya di Indonesia. Dan kalau misalkan teman-teman nggak aktif di social media, teman-teman bakalan ketinggalan. Bahkan teman-teman, zaman sekarang itu, kalau kita, kalau zaman dulu ya. Kalau misalkan kita jualan produk atau jasa nih. Oh iya, iya. Lihat katalognya mana. Sekarang mana ada katalog teman-teman? Nggak ada. Instagramnya apa? TikToknya apa? Itu udah hal yang paling umum yang harus bilang. Karena kalau misalkan teman-teman jualan online nih. Atau teman-teman menawarkan produk atau jasa teman-teman ke orang lain. Tapi dia tanya, Instagramnya apa? Oh, saya nggak punya Instagram. Ya. Ya. Teman-teman tahu sendiri kan jawabannya apa? Ya pasti mereka yang menyebelekan. Karena punya Instagram atau punya TikTok itu dua hal yang wajib teman-teman. Khususnya zaman sekarang. Yang ketiga, advertising. Advertising saya nggak akan jelaskan teknisi iklannya. Mungkin kita akan jelaskan di video yang lain. Tapi ngomongin tentang iklan itu ada banyak banget ya. Entah itu iklan di Facebook, Instagram, iklan di Google, iklan di TikTok, LinkedIn, YouTube, macem-macem. Nah, ini saya akan kupas satu persatu teman-teman. Paling gampang kalau teman-teman lihat kenapa sih mas copywriting itu penting. Paling gampang lihat di bagian ini aja. Dua kalimat ini aja. Dua judul ini ya. Yang pertama, kalau misalkan teman-teman di sini buat konten gitu kan. Tapi judulnya kayak gini. Halo guys, copywriting itu ternyata penting banget ya buat bisnis kita. Ya, orang apa reaksi orang? Kebanyakan hanya lewat, lewat, lewat gitu kan. Ya, langsung di scroll, langsung di scroll. Kalau misalkan judulnya seperti ini. Kenapa? Karena kita tahu sendiri teman-teman attention span orang sekarang itu kan begitu rendah ya. Yang mana kalau misalkan orang itu, kalau mendapatkan perhatian orang lain itu susah banget. Karena begitu banyak konten yang ada di media sosial. Apalagi dengan TikTok gitu kan. Itu kan ya begitu menarik. Ada suaranya, ada visualnya, ada teksnya. Jadi, mendapatkan perhatian orang itu sangat-sangat menantang sama sekarang ya. Maka dari itu, coba teman-teman bandingkan dengan judul yang kedua. Tahun 2023 kamu bisa copywriting, siap-siap ketinggalan zaman. Nah, dari dua judul ini aja udah teman-teman jelas gitu kan. Apa sih perbedaannya dengan copywriting sama enggak? Nah, kalau misalkan teman-teman ingin belajar copywriting lebih dalam. Di video ini ada playlist copywriting, nanti bisa cek semua ya. Terus yang kedua, social media marketing. Social media marketing itu apa sih makspasunnya? Paling gampangnya kayak gini. Social media marketing itu, gimana caranya teman-teman itu membangun awareness. Berarti teman-teman mendapatkan followers hingga bisa monetisasi followers teman-teman lewat social media teman-teman. Ya, apalagi kalau menurut data dari data reportal. Yang mana kita tahu sendiri, pengguna social media di Indonesia itu 167 juta teman-teman ya. Per Januari 2023. Dan mereka rata-rata menggunakan social media itu 3 jam 18 menit. Oke, nah dari pengguna internet di Indonesia aja berapa? 78% teman-teman ya. Jadi, 78% orang yang menggunakan internet itu pasti mereka pengguna social media. Oke, dan mayoritas tetap cowok ya dibandingkan cewek. Tama-tama populasi di Indonesia ya, itu 60%. Jadi, 60% orang Indonesia pakai social media. Setengahnya ya. Jadi, kalau teman-teman di sini belum aktif di social media, ya sayang banget. Masalahnya adalah gimana sih mas caranya aktif di social media? Caranya mendominasi social media? Karena kalau teman-teman lihat, kita juga aktif di social media. Seperti salah satunya, ini Instagramnya by Niko Julius. Udah verified juga ya. Dan beliau juga aktif di social media. Dengan sekarang ada 239.000 followers. Plus, ada juga dari akunnya Sean Andreas ya, dengan 115.000 followers teman-teman. Jadi, bayangkan kalau misalkan teman-teman di sini bisa menjangkau 10% dari followers teman-teman secara gratis kan enak banget. Sebagai contoh nih, kalau teman-teman lihat nih, contoh real estate saya, walaupun nggak sampai 10% ya. Ada yang 10%, ada yang lebih, ada yang viral, ada yang nggak viral. Ada yang 3,2M. Tapi teman-teman lihat, kurang enak apa teman-teman? Kalau misalkan ya, kalau saya ya, kalau ngomongin orang yang belum aktif di social media itu kurang enak apa? Kamu bisa menjangkau sebanyak orang ini dengan gratis loh. Hanya perlu buat konten, hanya perlu konsisten teman-teman dan kumpulin followers ya. Sebagai contoh juga, di TikToknya upgraded, walaupun jangkauannya nggak terlalu tinggi ya. Ini jangkauannya parah banget sih teman-teman ya. Kayaknya masih mending, masih lebih baik akun saya ya. Kita harus optimasi lagi sih terkait itu ya. Cuman, bayangkan poinnya adalah kalau misalkan teman-teman di sini aktif di social media, ya teman-teman enak banget kan, bisa menjangkau orang baru. Nah, yang jadi menarik adalah jumlah followers teman-teman itu nggak mempengaruhi jumlah jangkauan. Karena kalau teman-teman lihat, ini kan nggak ada 10%-nya kan. Ya, walaupun ada yang ada nih, sesekali ada. Cuman nggak semua. Tapi intinya adalah, kalau misalkan teman-teman aktif nih, teman-teman ada di Instagram, teman-teman ada di TikTok, teman-teman ada di thread nih, yang baru gitu kan. Ya, teman-teman bisa menjangkau orang-orang baru secara gratis. Dan kamu bisa mendapatkan brand awareness secara gratis. Ya, dan yang ketiga teman-teman yang paling penting, ya satu skill yang paling penting adalah advertising. Ya, apa itu advertising? Advertising itu beriklan. Jadi iklan itu ada banyak ya, entah itu kayak di Google, TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn, dan Youtube, dan lain-lain. Tapi misalkan katakanlah kita iklan di Facebook ya, ini untuk studi kasus Facebook. Jadi teman-teman lihat, kita mengeluarkan budget di iklan 5,8 juta. Ya, belum termasuk PPN, 11 persen. Oke, dan 5,8 juta ini teman-teman berhasil menjangkau 134 ribu orang, dan iklan teman-teman ditonton sebanyak 304 ribu kali. Oke, impresi itu penayangan, risi itu orang yang jangkau. Oke, jadi rata-rata satu orang melihat iklan teman-teman dua kali. Ya, dan teman-teman lihat, dari iklan segini teman-teman, kita bisa mendapatkan 9 ribuan klik. Jadi dari 134 ribuan orang yang lihat, yang kita jangkau ya, itu 9 ribuan klik. Ya, artinya 3 persen. Oke, nah dari orang yang klik teman-teman, itu mereka yang berhasil mencapai di website kita, atau melihat landing page kita, itu ada 6 ribuan. Dan yang memutuskan untuk ke WA, itu yang klik tombol 4 ribuan. Tapi real WA-nya nggak mungkin segini. Ya, katakanlah real WA-nya 10 persen. Jadi artinya ada 400-an. Ya, 431-an lah ya, orang yang WA. Jadi teman-teman bayangkan, teman-teman bisa mendapatkan calon prospek teman-teman, 431 ini, dengan teman-teman mengeluarkan budget iklan sekitar 5,8. Tentu angkanya juga berbeda-beda, dan tentu hasilnya juga berbeda-beda. Ya, makanya itu harus teman-teman oputimalkan. Tapi poin yang saya ingin sampaikan adalah, gimana caranya teman-teman bisa mendapatkan, kalau misalkan 10 persen ya, 431 WA ini. Dengan, kalau misalkan teman-teman sambil brosur, atau teman-teman lakukan canvassing secara offline, itu kan memakan waktu banget kan. Tapi dengan online, teman-teman, bisa lebih cepat. Jadi, bisa lebih cepat, enaknya lagi lebih turukur, teman-teman, dan tentunya lebih efektif. Kenapa? Karena kita bisa optimasi orang-orang seperti apa yang kita ingin jangkau. Jadi, lebih spesifik iklannya, teman-teman, dan tentunya lebih relevan buat orang. Dibandingkan kalau misalkan kita hanya sebar brosur ke orang-orang yang belum tentu punya minat dengan produk atau jasa yang kita jual. Jadi, itulah beberapa, teman-teman, 3 skill jualan online yang harus teman-teman setidaknya miliki. Harapannya, teman-teman, dengan belajar 3 skill ini saja, teman-teman sudah bisa menghasilkan dari online. Ya, dan mungkin, teman-teman, itu saja di video kali ini. Kalau misalkan kamu ada topik yang kita mau angkat, saya akan tulis di kolom komen. Dan pastikan juga, kamu di sini subscribe channel di Youtube kita, plus aktifkan loncengnya, agar kamu selalu dapat informasi terbaru seputar digital marketing, digital teknologi, dan digital automation. Itu saja, teman-teman, dan saya. Sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih.